Intro Karena lulusnya orang Indonesia itu bukan kalau dia menjadi arif Itu kalau dia menjadi arif dia sudah menjadi seperti Pak Abdullah bilang mungkin dia sudah ekstremis Lulusnya orang Indonesia kalau sudah putus asa itu baru lulus dia dapat ijazah Gitu loh ini gurung putus asa berarti gurung rumah salah Karena seluruh masalah ini tidak mungkin anda selesaikan sendiri Tidak mungkin anda sekalian susun presiden dan kabinetnya yang bisa ngatasi yang anda gelisahkan tadi Iso kenyusun ayo Ayo Sopo presiden ini Sopo menteri ini Sopo BUMN ini Sopo ini Sopo ini Sopo ini Sopo Bisa kamu susun itu Temukan mutiara-mutiara Indonesia bisa nggak kamu susun itu Eh sama-sama itu Sopo Sama-sama itu Sopo harus jelas menterinya siapa Bisa nggak kamu temukan sekarang Maksudnya kita susun bersama-sama Nah artinya kamu sendiri tidak punya konsep tentang kabinet yang itu Ya sekarang gini aja Semua kamu keluarkan bener kata temen si Dodi Setiawantir mengatakan Kan harus kita atasi apa saja dan siapa saja yang diperlukan to solve the problem Ya kan tidak bisa toh hari ini bisa ada kemungkinan nggak hari ini Tidak ada bulan depan Tahun depan Tahun depan Tiga tahun lagi Nah iya belum tuh Belum bisa terjadi Karena persyaratannya Tidak kita identifikasi Persyaratannya Satu siapa Mutiara apa Gerikil yang kamu taruh sebagai pemimpin Kan gitu Bagaimana ada mekanisme politik yang memungkinkan mutiara di tempat mutiara Gerikil di tempat Gerikil Dan belum ada mekanisme demokrasi yang seperti itu Satu Nomor dua Apa yang dibutuhkan setelah siapa Apa itu Menurut kamu ini negara apa bukan Ini NKRI ini Kalau lihat prakteknya Ngakuai Anak perusahaan Anak perusahaan It's not It's not state at all Not even corporate Only Dole of Global and big corporation Jadi bukan hanya bukan negara Bahkan bukan hanya bukan perusahaan Bukan hanya bukan perusahaan Bahkan dia hanya anak perusahaan gitu ya Nah Jadi kamu juga jangan terlalu masuk hati tuh mengeluh itu Oh jelas bukan negara kok Kamu Bersemangat ini Harus kita lihat Ya penghancene Ancene anak perusahaan Cabang ke Amerika cabang Indonesia Kami gitu kan Serius Iya Di dalam koordinasi Singapur Terus nanti di Cavaliernya Israel Arab juga ikut Terus Pembiayaannya Bank Dunia Dan sistemnya Syariatnya harus Syariat Bank Dunia Kan gitu kan Iya Bahkan kalau ada Bank apa Syariat Itu bener apa Syariat Islam Kalau kamu masuk ke Bank Syariat Terus kamu tidak menemukan Islam disana Yang salah kamu apa mereka Yang salah kamu Karena kan dia tidak bilang Bank Syariat Islam Bank Syariat Yang salah kamu Karena kamu terkena stigma Bahwa kalau bahasa Arab Mesti Islam Goblok Gitu loh Satu Weh Ini soal bang Saya tanya Siapa jeneng di Ardi 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 Kalau ada orang Islam Masuk Kristen Dia akan menjadi Kristen Atau dia masih Islam juga Atau orang Kristen masuk Islam terserah Pokoknya Kalau orang sudah menjadi Kristen Atau sudah menjadi Islam Dia masih Kristen Atau tidak Pernah Kemarin Kristen Sekarang Islam Atau kemarin Islam Sekarang Kristen Gitu kan Karena masalah prinsip Sekarang saya tanya Perbankan itu masalah prinsip atau bukan? Hmm? Bukan Loh Loh komersial itu tidak prinsip? Loh Loh empat Dikurangi tiga Boleh sama dengan lima itu Tidak prinsip? Matematik itu prinsip atau bukan? Matematik itu ilmu paling suci Ilmu pasti itu kesucian Karena tidak ada opini disitu Tidak ada tafsir Tidak ada ejetihat dalam Dalam matematika Nek papat Pem papat 16 titik Titik Batisogok wedoan piro Ya? Tolong Matematika itu ilmu paling suci di dia itu tajalli Tajallinya Allah Ya? Itu matematika Itu ya teman-teman ya Jadi Saya kembalikan ke pertanyaan kepada anda tadi Ya, syariat Sekarang ini Orang nyunsewi nih yang pegawai bang syariat ya Tidak apa Terusin saja orang darurat kok Darurat itu tidak masalah Atau kalau Waktu diboyolali Saya tanya gini Bapak ibu-ibu Ngertos bedanya tayamum kali wudhu? Ngertos Tahu bedanya wudhu sama tayamum? Disini tahu semua ya Oke? Kalau wudhu itu pakai air Kalau tayamum Kenapa kok pakai debu? Kenapa tidak ada air? Bisa karena airnya kotor Bisa karena airnya dicuri orang Bisa karena tidak ada air BDIMnya tidak jalan Dan seterusnya Kemungkinannya banyak Dan itu bisa diterjemahkan ke kasus-kasus nasional Sekarang pertanyaannya sederhana Ini negaramu ini negaramu itu apa tayamum? Nah jelas kan masalahnya? Jelas masalahnya? Jadi kalau kamu itu ngomongin Macam-macam tadi Kamu harus ingat bahwa ini Itayamum ini Nah jadi sekarang di Boyolali Di Apa namanya? Boyolali dan Salatiga itu Sudah jadi idiom rakyat Oh 10 rata yamum ibu Itu Ya mudah mas Mudah mas Nah cita-cita kita adalah Bikin negara wudhu beneran Dengan air beneran Kesucian beneran Jelas ya? Gitu loh KC ini Makyah ini Adalah untuk Transformasi Supaya kita bisa bener-bener Biar manusia wudhu Karena kita tayamum Terus Karena debunya ini Masih kena narkoba Kena taik Kena segala macem Gitu loh Ya Jadi Kembali ke bank Berarti bank itu prinsip enggak Kenapa bank mandiri upamanya Kok bikin bank syariat mandiri Karena ada yang tidak bener menurut mereka Di bank mandiri konvensional Sehingga mereka bikin yang lebih bener-bener ya? Kira-kira gitu Loh kalau enggak ngapain bikin bank syariat Kalau enggak prinsip ya? Loh seh seh Kudunya kan kalau memang bikin itu kan Karena ada prinsip yang lebih bener Makanya saya tanya Kalau orang Islam sudah masuk Kristen Dia sudah Kristen apa? Sudah Kristen tapi masih Islam Lagi apa? Bank mandiri itu Wessai atau gurung? Belum loh Sudah ada syariat gitu Enggak Itu prinsip dulu Nah Itu prinsip Kalau prinsip Kalau memang sudah bikin bank syariat Yang lama bubar Nah Prinsipnya bukan di syariat Ya ternyata Oh prinsipnya Mencari nasabah baru Jadi ternyata Syariat itu Hanya Alat ekonomi Dan kapitalisme Untuk mencari Nasabah baru Memperluas pasar Itu kan yang kamu maksud tadi Ya kalau gitu Jangan sebut syariat Tengtik kata-kata Api di dunia ini Syariat Wessdigawe Ya toh Saiki Oma 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 Lomba perkutut akbar Oma ya Ya apa Habis kata-kata yang baik ini Ben ada wali ada dewa Habis semua nih Ya apa lagi Ya apa lagi Ising belum Saya tuh betul-betul ingin Penuntasan kegilaan Bok naik gendengku temenan aja Setengah-setengah Masuk belum ada Ya misalnya TV ini kan belum lengkap Belum ada Kalau misalnya RC itu RCTI Ini apa tuh Raja wali cinta Apa gitu Kalau misalnya pesawat kan Air Asia Atau Lion Air Mbok sekarang tuh bikin Jebril Air Mbok ada Muhammad Ben Rasulullah Ben Gitu Mbok bikin Perusahaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mesisan ya Sekalian gitu loh Perusahaan Quran Hadis Ya Jadi Quran Hadis Quran Hadis and cool Munu Mesisan Saya tidak ngerasa nih bang Saya cuman mengatakan Ternyata memang Salah satu jenis kegilaan Yang diomongkan Dodi tadi itu adalah Kita itu menggunakan Hal-hal yang prinsip Untuk main-main Gitu kan Dan itu tidak mungkin selama Maka anda kumpul disini Ini karena anda Dicalonkan Allah Untuk menjadi penyelamat Seluruh bangsa Nusantara Ya Oh ya Dan yang penyelamat Menunggul Dan yang Tidak Tidak Terima kasih.